Dan akan dilanjutkan penampilan dari RBI Bangga Jadi langsung saja kita serahkan kepada teman-teman Rumah Belanda Indonesia Bangga Selamat menyiaksikan Selamat malam, Assalamualaikum Kami dari Rumah Belanda Indonesia Bangga Saya akan bercerita tentang perjalanan seorang Cunong Saya mengenal Cunong dari Facebook Tahun 2014 Kami diundang untuk pengukuhan Rumah Belanda Indonesia Bangga Di TPS Namun Budaya Sulakarta Saya juga masih bingung Mas Cunong itu Kenal dari Facebook Langsung Memudang kami Sebagai perwakilan dari Banten Untuk menjadi sebuah Rumah Belanda Indonesia Tadinya kami Bernama Tom Penistrian Seorang Cunong itu Itu benar-benar seorang kreator bagi kami Ketika tanggal 1 Juli 2014 Rumah Belanda Indonesia Bangga Kupukai Solo di TPS Namun Mas Cunong itu Saya bisa diperkenalkan sama Mas Cunong itu Dengan yang tahu di silat Jadi saya mau mengenal Itu dari seorang Mas Cunong Rumah Belanda Indonesia itu tidak hanya dibantu Tapi Alhamdulillah di setiap provinsi Indonesia Sudah ada Tangan luas Mas Cunong Mas Cunong itu Mulai dari Makassar Parepare Palung Papua Padang Panjang Palembang RBI RBI Sumedang RBI Bandung RBI Jakarta RBI Banyak sekali ya Yang pasti RBI RBI Banten Meninduki posisi kedua Setelah 3 bulan kemudian Mas Cunong pulang pergi ke Banten Untuk saya Untuk meminta kepada provinsi Banten Alhamdulillah Sekarang Gala-gala Banyak sama Cunong Saya bisa berpidato di depan Bedu Provinsi Banten Waktu itu Pertanyaan Itu Gala-gala sama Cunong Jadi saya bisa berpidato di depan Terus Di depan Kapal da Banten Kepala Waktu Acara Lomba Music Lomba Cipta Musik Balada Seri Banten Raya Itu agak Bagasan Mas Cunong juga Jadi seorang Cenong itu bagi kami, RBI Banten, sungguh luar biasa. Banyak kata-kata yang indah buat Mas Cenong. Di antaranya, salah satunya, gara-gara Cenong putar, saya pernah naik pesawat terbang Garuda. Dari Banten hingga Solo, terus dari Banten hingga Makassar. Itu gara-gara Cenong saya bisa ngerik apapun. Padahal saya seorang sopir, seorang sopir, seorang sopir, travel di Banten. Apalagi ya Cenong. Pokoknya Cenong adalah kreator bagi kami, inspirasi, super inspirasi. Cenong adalah orang asik bagi kami. Mungkin pernah kata-kata dari kami sedemikian? Selamat menikmati.